Intro Beberapa hari ini hujan deras mengguyur Dusun Kedai, Kelurahan Gedumba, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Akibat hujan yang tak kunjung henti, desa kami digendangi banjir. Banjir pertama sejak delapan tahun terakhir. Namaku Rini Setia Ningsih, anak kedua dari tiga bersaudara. Aku lahir dan besar di Jakarta. Dua tahun silam setelah lulus dari studi psikologi di Universitas Indonesia, kuputuskan meninggalkan kota kelahiranku untuk mengabdikan ilmuku. Musibah banjir adalah tantangan tak terduga yang kutemui di sini. Namun banjir hanya sebagian kecil dari seabrek tantangan yang bertubi-tubi menghadangku setahun terakhir. Pagi ini pun, awan kelabu masih menggelayuti langit kampung Gedumba. Ah, lagi-lagi tak banyak murid-muridku yang datang. Cuaca serba tanggung macam ini memang sering membuat para murid segan belajar atau datang tepat waktu. Tapi, bagi siswa yang datang telat, ada polisi siswa yang siap memberi sanksi. Polisi siswa alias polsis adalah murid-murid kelas 4 sampai kelas 6. Salah satu tugas utamanya adalah menjaga ketertiban sekolah. Jika ada yang melanggar, polisi siswa akan menindak dari menegur hingga menjatuhkan sanksi. Ah, luar biasa sekali anak-anakku. Mereka pun di usia semuda itu bisa menyebab labu dan menyalang mengusir suram. Demikian pula, tamu istimewa hari ini. Menggantikan peran sinetron dengan buku sebagai sumber hiburan untuk anak-anak. Ini kan termasuk pedesaannya. Ajarak atau toko buku itu masih jauh. Terus juga harga buku juga lumayan mahal. Buku-buku bagus. Buku-buku anak tuh bisa bisa sampai 100 ribu. Sedangkan di sini pun penghasilannya sedikit dan sedikit juga dialokasikannya bukan untuk buku. Bukan untuk pendidikan. Jadi adanya Aceh Menyalah ini sangat membantu sekali mereka untuk akhirnya bisa menikmati ilmu dari buku. Jika ingin menggenggam dunia, maka bacalah. Ini yang selalu kutanamkan kepada anak-anak. Selain membuka mata mereka akan dunia, membaca di luar sekolah juga bisa mendukung proses belajar. Ada yang kadang-kadang sampai kelas 5 SD belum bisa baca. Nah dari situ aja kita udah tahu bahwa ilmu ataupun tingkat pendidikan yang mereka dalamin ataupun yang mereka cicipin sekarang memang sangat terbatas. Makanya kita sangat berharap dengan adanya buku ini paling tidak bisa membantu sedikit dari pendidikan mereka sendiri. Buku-buku cerita selalu diburu anak-anak. Buku-buku deng? Suka. Kalau baca buku biasanya baca apa? Baca. Buku deng? Bisa pandai. Bisa membaca. Bisa mengetahui perilmu Bisa mengetahui Baca buku dong ya? Kenapa suka baca buku? Karena buku itu jabatan dunia dan jendela dunia Cerita yang keluar dari negara misalnya Negara yang lain di negara Indonesia ini Ceritanya Bunga Matahari Nah, ini gajahnya kalian mau beri nama siapa? Dongeng juga menjadi salah satu cara ampuh untuk menarik perhatian anak-anak Nah, dia yang intang pun datang Tuk, 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 tuk Modan, ya intang Kenapa kamu mukanya lesur sekali? Aku, aku gak bisa ngerjain ujian dari bu Rini Kenapa kamu gak bisa ngerjain ujian dari bu Rini? Ah, saat bersama anak-anak memang selalu mencerahkan Seakan semua masalah di dunia menguap dari pikiranku Tantangan hidup sehari-hari Sepadan untuk sejenak waktu bersama mereka Terima kasih Terima kasih.